Nah, gampang kan caranya untuk tahu password Wifi yang sudah pernah kita connect tapi kita lupa. Nah, itu dia. Caranya seperti tadi, teman-teman. Oke, masih bersama Agung Channel. Kali ini saya mau sharing cara untuk melihat password Wifi yang sudah terhubung ke komputer atau laptop kita nih. Kadang kita lupa karena sudah jarang menggunakan Wifi, biasanya langsung otomatis terhubung. Tapi ketika kita mau coba lagi nih connect menggunakan device lain, kita lupa nih passwordnya apa ya. Padahal kalau kita mau pakai nih biasanya langsung aja connect. Tapi kalau misalkan device baru kan dia harus masukkan passwordnya dulu kan. Nah, itu dia. Kadang kita lupa. Nah, caranya supaya kita bisa tahu passwordnya apa, kita bisa gunakan komputer atau laptop kita untuk mencari tahu nih password dari Wifi yang kita sedang connect itu apa gitu ya. Oke, yang jelas kita connectin dulu nih laptop atau komputer kita ke Wifi ya. Nah, disini saya connect ke SSID Anggung Channel nih ya. Kita sudah connect ke sini. Kemudian caranya seperti apa? Sangat gampang teman-teman. Kita tinggal klik kanan di sisi networknya ini. Kemudian open network and internet setting. Nah, kalau sudah muncul menu ini. Kita bisa scroll ke bawah. Klik change adapter option ya. Nah, sekarang kita masuk ke jendela network connection ini ya. Cari disini adapter, network adapter yang merupakan Wifi ya. Kita bisa cari nih. Nah, ini dia Wifi. Disini kelihatan ada logonya seperti ini ya. Logo sinyal gitu. Nah, itu adalah Wifi teman-teman. Kalau sudah, kita bisa klik kanan. Kemudian klik status. Oke, ini adalah status dari Wifi yang kita connect ya. Sekarang kita bisa cek nih passwordnya di sisi menu wireless properties. Nah, kita klik wireless properties ini. Kemudian masuk ke tab security. Nah, disinilah letak dari passwordnya berada ya. Kita bisa buka passwordnya dengan cara klik show character sini ya. Nah, ini adalah password dari Wifi yang kita connect ya disini. Nah, ini dia. Ini Wifi yang kita connect. Jadi, passwordnya adalah ini. TutorialMikronotik.com Nah, gampang kan caranya untuk tahu password Wifi yang sudah pernah kita connect tapi kita lupa. Nah, itu dia. Caranya seperti tadi teman-teman. Teman-teman bisa coba gunakan di Windows 10 ya. Kalau Windows 7 mirip-mirip caranya seperti tadi. Tapi untuk intinya adalah masuk ke dalam network connection ini. Kemudian kita bisa klik kanan dan status ya. Cara masuk ke network connection ini beda-beda di masing-masing versi Windows. Kalau di Windows 10 caranya seperti tadi ya. Tentang bisa klik kanan di sini untuk network internet setting. Kalau Windows 7 biasanya langsung di sini network connection. Kemudian langsung muncul ini ya. Nanti kita akan cari adapter. Change adapter. Nah, itu akan muncul ini. Kita cari adapternya. Kemudian status dan masuk ke wireless properties. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian aja teman-teman. Cukup singkat aja. Cara untuk melihat password Wifi yang sudah pernah terhubung. Baik di Windows 10 maupun Windows 7 ya. Mirip-mirip caranya sama saja. Mungkin sekian aja. Sampai jumpa lagi di video Anggung Channel selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax